Intro Halo Sobat Next Trend, kembali lagi bersama saya Zia Fajrin Kali ini kita bakalan unboxing Galaxy A51 Yang rilis pada tanggal 14 Januari kemarin Berikut cuplikan video perilisannya Intro Nah itu dia tadi Cuplikan dari acara perilisan Galaxy A51 dan Galaxy A71 Nah mau tau kan gimana sih isi dari Samsung Galaxy A51 ini Kalau dilihat dari luar Ya dari bagian samping, bawah Dan segala sisinya sih sama aja sih Kayak yang di Samsung seri yang lainnya bentukannya Nah tapi gak tau nih isinya kayak gimana Kita lihat yuk Nah ini dia tampilan dari Samsung Galaxy A51 Boxnya dari atas Jadi kita buka aja ya langsung Hal yang pertama yang kamu temuin itu ada ejector SIM Terus ada case Di dalamnya sama buku panduan Terus ada HP Samsung Galaxy A51 Nah disini ada Kabel USB Type-C Terus juga ada adapter fast chargingnya Yang 15W Ini ada kabel Headset Headset Audio jack Spesifikasi layar dari Samsung Galaxy A51 ini Dia udah Super AMOLED berukuran 6,5 inci Terus juga ada Desain Infinity-O Kayak Samsung Galaxy Note 10 Dia berguna untuk menampung kamera 32MP Untuk layar seperti ini Bisa lah digunain buat Netflixan Atau nonton video di Youtube Untuk urusan audionya Samsung seperti kebanyakan perangkat Samsung lainnya Dia menggunakan teknologi Dolby Atmos untuk suara Ketika gue mencoba fast chargingnya dari Samsung Galaxy A51 Dia dari baterai 4% sampai ke 100% Butuh waktu 1,5 jaman Dan gue pakai untuk beraktifitas Bisa bertahan 2 hari Itu kalau aktivitas yang gue gunain gak banyak Mungkin paling sedikit Smartphone ini mampu bertahan dalam sehari Kalau kamu sering banget gunain HP Nah Untuk soal performanya dia di dalam mode game Cukup bagus ya Jadi gue udah coba main pakai HP Samsung Galaxy A51 ini Nah jadi layarnya itu Memang bener-bener lebar Terus kalau soal kamera Yang diunggulin juga sama Samsung Dia kameranya itu Kameranya itu punya 48MP dan kamera depth Terus makronya 5MP Sama ultrawide nya 12MP Nah ini dia kameranya Sisi sampingnya juga ada Tombol volume Tombol power Terus disini ada Slot sim card Sama slot micro SD Nah ini bagian bawahnya Nah ketika kameranya gue coba Cukup bagus sih Walaupun sebagian dari temen-temen gue Yang nyoba kamera selfie Bilang Kalau misalnya Kita selfie disini Kalau misalnya kita selfie disini Hasilnya itu Kurang bagus Tapi Kalau misalnya udah ngeliat Jadi maksudnya Kalau Lo foto nih Lo foto ngeliat disini kan Lo pasti ngeliat tampilan lo disini Nah Kalau lo udah foto Itu malah hasilnya jadi lebih bagus Gitu Nah Fitur-fitur kamera lain itu Juga Ada banyak sih Kayak Kan ini Ini kamera depan Nah Ini kan Kamera Nah ini kamera Utama Ini ultrawide nya Kayak gitu Terus video nya juga lo bisa Atur lensanya mau pake yang mana Kan Nah ini juga ada Model-model lainnya Dari kamera Sama Yang bisa lo pake video juga Hyperlapse Gerak lambat Ya super lambat Kayak gitu-gitunya Terus Kurangnya dari Bukan kurang sih Bukan kurang sih Menurut gue Kayak Itu sih tergantung dari Prefernya lo Kecantikan dari Filter kecantikan Dari Samsung Galaxy A51 ini Buat orang yang Berjerawat Pengen Berjerawat Hilang tuh Nggak bakalan bisa Sesempurna itu Gitu Jadi ya mungkin Bisa hilang Tapi nggak halus Terus Untuk yang Terakhir Dari desain ya Desainnya Dari Samsung Galaxy A51 ini Ya cukup keren ya Karena kan Dia Bergradasi Gitu Cukup terlihat Mewah lah Nah Gue sih Menyarankan Walaupun ini Enteng Karena ini Enteng Beratnya itu 172 gram Jadi gue Menyarankan Untuk Pengguna Galaxy A51 itu Menggunakan Case Biar Nggak cepat Jatuh Karena bahannya Walaupun Plastik Gue tetap aja Ngeri Gitu Untuk Jatuh Apalagi Dengan kamera Yang Se-flexive Ya Bukan flagship Si Ya Jadi Mirip-mirip Flagship Karena Kameranya Dari Galaxy A51 Ini kan Mirip-mirip Sama iPhone 11 Gitu Jadi Gimana menurut pendapat Sobat Next Trend Tolong Komentar Di bawah Dan Jangan lupa Like Dan subscribe Next Trend Bye Bye